Hai semua, kali ini aku bikin sambal cumi asin pete jadinya seperti ini karena aku pecinta pete banget jadi ini parah sih enaknya nah ini cara bikinnya super gampang yang pertama siapkan 250 gram cumi asin kemudian rendam sama air panas kurang lebih 10-15 menit nah kalau sudah bisa dicuci dengan air biasa dan ditiriskan kalau sudah tiris ini bisa dipotong-potong seperti ini aku potongnya pakai gunting keramik sih jadi biar lebih mudah aja kalau nggak ada gunting khusus makanan bisa dipotong pakai pisau biasa nah kalau sudah dipotong-potong ini sisihkan dulu kemudian siapkan chopper mito chiba CH100 masukkan 15 bawang merah sesuai selera cabai rawit ini aku pakai banyak kemudian 3 buah tomat dan ini tutup pasang alatnya dan haluskan nah ini aku halusinnya sebentar banget ya jadi cuma 1 kali pencetan durasi panjang yang lainnya pendek-pendek gitu aku mau teksturnya yang seperti ini jadi masih agak kasar kemudian ini panaskan minyak di pan aku pannya pakai stain cookware ya masih tetap setia sama pen satu ini karena enak banget dia anti lengket banget gitu loh mams nah selanjutnya ini tumis sampai dia harum tumisnya pakai api sedang aja ya jadi dia biar nggak cepat gosong nah seperti ini jadi pennya stain itu bener-bener anti lengket enak banget pokoknya apalagi sutilnya nah ini masukkan cumi asin yang sudah dipotong-potong tadi selanjutnya ini pete ini aku pakai banyak ini ada kaldu jamur sama gula pasir nah kalau masak sesuatu yang udah asin aku itu jarang banget ngasih garam ya jadi cukup dikasih penyedap penyedapnya aku pakai kaldu jamur sama gula pasir aja nah ini masak sampai petenya matang bisa disesuaikan seleranya mau matang banget atau yang sedangkan nah gampangkan cara bikinnya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati